Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Coklat Sika atau Josik menjadi brand yang diminati saat perayaan Valentine Day di Maumerek Repotensi Sika pada Senin 14 Februari. Perayaan Valentine Day yang dirayakan oleh Kampus Universitas Nusa Nipah atau Unipah Indonesia itu menjadi ajang promosi potensi lokal yang ada di Sika. Kepala Babelit Bank Sika Femi Bapak menyebutkan potensi lokal Coklat Sika saat ini telah dikembangkan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Babelit Bank Kautensi Sika menjadi produk olahan melalui unit pelaksana teknis Sika Innovation Center yang berlokasi di seputaran Pasar Alok. Informasi lebih hangkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Flores ada Nofri Fuka di sana. Halo Nofri. Halo Firda, selamat siang. Nofri bisa diinformasikan, bisa digambarkan mungkin secara umum begitu terkait cosik yang menjadi brand Valentine Day di Kampus Unipah Indonesia ini. Oke Firda, kemarin sekitar tanggal 14 Februari 2022 pagi mahasiswa Unipah dan juga beserta para dosen melaksanakan acara yakni acara Valentine. Dan yang menjadi hal unik adalah hadir pula salah satu brand lokal atau produk lokal yakni cosik atau coklat Sika hasil produk masyarakat lokal dalam mempromosikan dan juga dalam proses tersebut dihadiri oleh semua mahasiswa yang turut juga memberikan tanggapan positif atas kehadiran produk lokal tersebut. Adapun produk lokal itu saat ini dikembangkan oleh barang perencanaan, penelitian, dan pengembangan atbapelibang Kabupaten Sika dan menjadi produk olahan melalui unit UPT SIC yang berlokasi di seputaran Pasar Alok Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Demikian, Firda. Ya, Nofri, mengapa kampus Unipa Indonesia ini dipilih menjadi tempat promosi coklat Sika atau cosik ini? Ya, baik Firda. Yang pertama dikatakan sendiri oleh Kepala Bapak Beda Sika Bapak Bapak beliau dalam wawancara bersambilan tribun menyampaikan bahwa dipilihnya tempat kampus atau kampus Unipa menjadi lukus promosi brand lokal ini dikarenakan selain jumlah mahasiswa yang banyak dan juga sebagai mahasiswa tentunya menjadi agen-agen dalam hal terjun dalam dunia-dunia bisnis dan juga menjadi salah satu agen dalam membantu masyarakat mempromosikan produk lokal. Ini yang menjadi salah satu alasannya sehingga kenapa dipilihnya Universitas Unipa menjadi tempat untuk mempromosikan produk lokal tersebut. Selain itu pula alasan dicarikannya Unipa menjadi tempat utama promosi produk lokal tersebut adalah karena pihak dari Bapak Libang sudah bekerjasama dengan Universitas Unipa dalam hal ini melalui nota kesepahaman terkait dengan promosi produk lokal ini. Demikian, Firda. Baik, Inofri bisa diinformasikan terkait tanggapan kepala Bapak Bedasika sendiri dan juga mahasiswa Unipa Indonesia terkait kehadiran produk lokal coklat Sika di wilayah tersebut seperti apa? Ya, baik, Firda. Kemarin ketika bertemu dengan Bapak Bedasika beliau menyampaikan pertama dia menyampaikan apresiasi atas kehadiran produk lokal ini yang tentunya bahwa produk ini hasil dari masyarakat itu sendiri, masyarakat Kabupaten Sika sendiri. Jadi, menurut beliau kehadiran produk lokal ini tentunya menjadi awal dan juga membuka jalan bagi produk-produk yang lain. Ini adalah tanggapan dari Bapak Bedasika terkait dengan kehadiran produk lokal coklat Sika ini. sehingga beliau juga mengharapkan ke depan juga bukan hanya produk ini saja tapi paling tidak ada produk-produk lain yang mengikuti jejak ini dalam terkhusus dalam mesejatakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi Kabupaten Sika. Dan juga ada tanggapan positif dari mahasiswa, beberapa mahasiswa UNIPA terkhusus dari Ketua BM dan juga beberapa mahasiswa. Mereka sangat mengapresiasi hal ini. Dan dalam tanggapan mereka juga mereka memberikan beberapa solusi dalam artian kepada pemerintah supaya ke depan boleh dilihat juga produk hasil-hasil bumi lain seperti misalnya ini minyak kelapa kelapa ikan itu bisa juga dijarikan sebagai salah satu produk yang bisa juga mendatangkan keuntungan untuk masyarakat dan juga mendatangkan masyarakat sendiri. Demikian, baik, terima kasih ikan jurnalis dari Tribun Flores No Free Food ke atas selamat berada dan selamat berpikas kembali. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax